halo halo sahabat semua sahabat youtuber saya dengan channel Amiruddin babi Amiruddin Art sekarang saya berada di salah seorang pelukis Bogor yang sangat yang sudah dikenal ya itu Duki Nurmala Duki Nurmala ini adalah salah seorang pelukis yang memang sering mengeksplor media ya artinya artinya dia tidak ada kepuasan dalam melukis itu biasanya dia mau kalau melukis dengan kertas kemudian dengan kanvas ya ini sekarang beda ya dia dia mencoba dengan menggunakan media lukisannya itu menggunakan batu alam karyanya ya kalau saya bilang ini dibilang unik juga ya bilang unik juga artinya ternyata kita dalam melukis itu bisa memanfaatkan tidak hanya sebatas media yang akrab ya dengan kita misalkan kanvas kertas kemudian mungkin apa kaca gitu kan nah ini unik sekali menggunakan batu alam gitu loh nah ini seperti ini ya karyanya salah satu karyanya begitu indah begitu unik dan memang tentunya punya nilai ekonomis nah untuk lebih lengkapnya mungkin saya akan mengajak bincang-bincang dengan Kang Duki Nurmala ya ini spesialisnya sebenarnya pelukis cat air ini beliau ini kita langsung aja tanyakan ke Kang Duki Nurmala ya bagaimana di beliau ini bisa memanfaatkan batu alam menjadi media dunia lukisan ya tidak hanya unik ya menarik bahkan punya nilai jual juga gitu banyak yang pesen gitu kita tanyakan langsung ke Kang Duki Nurmala selamat siang Kang Duki Nurmala saya dengan babi Amurin dari cna apa apa babi Amurin art ya ingin konfirmasi aja ke Kang Duki sejak kapan menjadi apa-apa ya berkirma dalam dunia semelukis dari tahun 84 sudah mulai melukis tapi menggunakan cat air spesialisnya cat air ya sekarang kenapa ini Kang Duki atau beralih dari cat air ke apa ya batu dijadikan sebagai media untuk melukisnya mungkin udah bisa juga ya apa melukis dengan menggunakan kertas atau kanvas semuanya saya coba sesuatu yang baru dan kebetulan karena rumah saya dekat Hai sungai jeliwung saya melihat banyak batu-batu disitu terus saya dapat apa ya tidak atau inspirasi untuk menjadikan batu sebagai media lukis yang baru nah ini bagaimana dalam dalam proses berkaryanya tuh apakah apakah ada tingkat kesulitan khusus gitu karena kan yang Kang Duki biasa gunakan untuk melukis itu apa ya kertas kemudian kanvas gitu tiba-tiba sekarang menjadi apa ya benda keras gitu kan Oh ini ada nggak kira-kira kesulitannya apa kemudian kelebihannya yang ada pembukaannya halus itu lebih-lebih mudah di tukisnya begitu ya seperti kalau buahnya dikontokkan ini halus ya permukaannya ya halus ya Nah ini batu ini apakah tadi kan mengambil dari kali ya dari kali apakah langsung dilukis atau mungkin di ada-ada perlakuan khusus misalkan dibersihkan dulu atau yang biasanya dia dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran terus ya gitu aja setelah dibersihkan baru menggunakan apa itu dibersihkan mungkin ada pakai hamplas atau apa kalau terlalu kasar ya hamplas paling kalau ini cukup dicuci aja nah ini saya ingin tahu nih ya mungkin nah nanti sahabat di YouTube semua ingin tahu ini pertanyaannya sepertinya apakah hanya batu kali atau batu yang lainnya bisa dijadikan media untuk melukisnya mungkin semua jenis batu bisa ya yang penting permukaan ini jangan terlalu kasar seperti batu taman dengan putih itu bisa Oke Oke ini saya jadi penasaran ya mungkin nanti sahabat juga semua juga penasaran ya ingin lihat sih ini batunya seperti apa Bagaimana cara memilih batunya itu ada enggak karakter khusus misalkan bisa enggak di menunjukkan misalkan tempatnya dimana gitu yang akan boleh-boleh Oh gitu ya ya kita kemana sekarang habis ini ke singai boleh ya saya itu kopi dulu ya Nah kita ini mau nyari batu ya Kang Duki ya ya ini kita lagi mau nyari batu ini batu yang dijadikan untuk apa media melukis ya kita nyari batunya ya Hai kita nyari batu ya kita nyari batunya katunya baik-baik נalá ya 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 harassment ya hai 미안 ya saya ya kalian migrated saya akan pergi kalian把 maju familiar saya nggak harassment mungkin masih ke bawah ya ini batunya akan luki ya bisa ya dibersihkan ya dibersihkan jadi sikat dulu ya Nah ini bisa nih ya batu ini ternyata mudah ditemukan ya dikali ya atau sekitar rumah kita juga bisa ya yang penting batu alam ya Oke kan oke Coba nanti kita praktekkan disana kumpulnya hanya itu yang lebih bagus yang kecil tuh Nah itu nanti kita praktekkan dirumah ya Oke kita udah pilih batunya ya Oke saya mau mempraktekkan proses pembuatan lukisan di atas batu untuk melukis di atas batu saya bisa menggunakan batu jenis ini yang warna putih atau yang warna ini hitam eh orangnya dengan menggunakan set akrilik untuk tahapan awal saya membuat sketsanya dulu maaf sketsanya mau menggunakan apa itu lukis oh ya untuk sekitar saya menggunakan pinsil semua pensil bisa ya eh semua pensil bisa ya eh semua pensil bisa tapi kalau untuk di batu itu yang hitam saya menggunakan pensil warna putih nah ini sahabat eh Kang Duki sedang mempraktekkan apa membuat skets ya ya skets ya skets dulu sebelum nanti proses pewarnaan betul konggi ya betul nanti pewarnaan itu menggunakan cat apa itu cat akrilik cat akrilik ya ya itu dia dengan kuas ya alatnya dengan kuas-kuas kecil kuas kecil ya ukuran berapa kira-kira kuasnya dari mulai ukuran 0 sampai tiga sampai nomor nomor tiga ini saya menunjukkan karya yang sudah selesai yang tadi saya sekat ya wah bagus juga ya hasilnya Kang Duki ya detail banget coba didekatkan Kang Duki ini enggak enggak kelihatan woi apa itu objeknya ini jenis apa ya kumbang ya kumbang ya Nah itu berapa butuh waktu berapa lama itu kan lebih ini satu jam bisa selesai satu jam ya satu jam selesai ya dan untuk apa ya pewarnaan saya tadi mempergunakan cat akrilik nah untuk finishingnya saya menggunakan clear ya penis semprot fungsinya untuk apa itu fungsinya untuk menjaga keawetan sama ya jadi lebih 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 apa di terang oleh nah ini em kira-kira kalau nilai kondisi berapa itu kalau dijual itu harganya Kang Duki biasa jual berapa itu kalau ukuran yang kecil ini bisa Rani 100ribuan ya 100ribuan ya bisa tunjukkan yang lainnya Kang Duki karya-karya yang lainnya ini ini kenapa tuh ini kumbang jenis kumbang jenis kumbang tanduk terus bagus juga coba deketin mah wis ini realis banget ya maka oke ini ya tidak apa ya suka dengan objek-objek ini ya fauna ya ya kemudian saya memang kebanyakan objek sekitar Oh nah itu kalau yang besar itu apa itu yang besar itu kata nah wis ini berapa hari ini pengerjaannya kalau ini satu hari satu hari ya ini terkesan lukisan tiga dimensi ya sahabat ya Iya lihat tuh ini persis banget loh nih kalau ada sahabat yang minat yang suka mungkin bisa pesan ke Kang Duki ya atau ingin belajar melukis di batu itu bisa langsung hubungi Kang Duki gitu kan nah ini ini sangat apa ya tentunya sesuatu yang berbeda ya kita biasanya kalau melukis dengan kanvas dengan kertas gitu ini sesuatu yang berbeda berbeda kita memanfaatkan media yang ada di sekitar kita ya Oke masih ada yang lain nah ini karya yang lain dan lagi Oh kupu-kupu 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 ya ya bagus sekali yang lainnya ini juga Oke kalau Kang Duki ini coba coba tahu ada sahabat yang ingin tahu perlengkapannya tadi kalau batukan sudah tahu ya ini bisa menggunakan batu alam kemudian apa aja ini alat dan bahannya selain batu tadi alatnya untuk pembuatan ya untuk sketsen menggunakan pinsil terus apa kuas untuk kewarnaan cuma cat akrilik cat akrilik merknya bisa apa aja kan bisa apa aja ya bebas artinya penting bisa di selain cat akrilik bisa enggak pakai cat minyak misal cat minyak atau air belum pernah coba ya tapi pernah ya sepertinya bisa juga bisa juga minyak cuman mungkin cat akrilik juga bener-bener dieksplor ya sama kamu kaya sudah difahami ya ya karena kan kalau cat akrilik cepat kering juga eh Kang Duki ini kan sesuatu yang memang bukan penemuan baru ya melukis di batu ini tapi ini sesuatu yang kalau menurut saya ini sesuatu yang memang harus di apa di dipublikasikan atau dimasyarakatkan ya jadi supaya masyarakat khususnya mungkin para pelukis itu jangan hanya terpaku melukis di situ di kanvas atau di kertas tapi bisa explore media lain misalkan sepertinya eh batu ini mungkin kayu dan lain sebagainya nah harapan Kang Duki apa eh apa dengan dengan karya Kang Duki tuh khususnya mungkin untuk masyarakat atau untuk pemuli aku pelukis-pelukis pemula misalkan kalau harapan teman-teman saya sih eh semuanya mudah-mudahan ini bisa lebih berkembang dan menjadi inspirasi ya buat masyarakat terutama yang punya minat dan bakat melukis nah ini gimana nih Kang Duki misalkan ada sahabat gitu kan yang udah nonton YouTube nih ya ini waduh saya ingin ingin belajar atau ingin ingin home visit ke rumah Kang Duki ini gimana eh prosedurnya seperti apa misalkan eh bisa langsung kontak saya kontaknya disebutkan aja nganggung kontak untuk koknya nomornya sebutkan kontak saya di 0877 022 1822 Nah itu ya udah udah dengar semua sahabat ya Nah nanti kalau ada yang berminat silahkan langsung hubungi di Kang Kang Duki ya bisa apa ya mungkin bisa belajar itu kan mudah-mudahan eh pertemuan ini bisa bermanfaat ya khususnya buat-buat apa sahabat kemudian gua Kang Duki kita doakan semakin sukses lah ya amin semakin apa jadi seniman besar lah keharapan kita jadi mau dia mengharumkan nama Bogot juga mungkin Indonesia mungkin bisa berkifra di nanti di mancanegara demikian saya Amiruddin dari babi Amiruddin art channel babi Amiruddin art jangan lupa comment like dan subscribe terima kasih untuk sahabat semua sampai bertemu dengan apa di konten-konten berikutnya terima kasih selamat siang selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati